selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel FBP Hits Tidak, Tidak, Tidak! Tidak! Mereka tidak berpapak untuk mencoba. Mereka tidak berpapak untuk mencoba. Ma! Ma! Saya tidak berpapak untuk mencoba. Tidak! 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 Gita! Aisa! 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 Terima kasih. 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 Sama di sisinya. Ibu, pikir-pikir. Jangan-jangan Anisani sudah gila, Sar. Lalu apa maksud dia berdiri di situ semenjang waktu? Coba. Sudahlah, Bu. Sarah kira dia perlu waktu untuk menyadari kenyataan ini. Betul. Tapi apa kamu gak melihat? Akibat dari perlakuannya ini akan berpengaruh pada nama baik kita. Ibu gak akan membiarkan dia jadi gila. Kita harus berusaha menyadarkan dia agar dia bisa menerima kenyataan. Ya. 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 Halo. Ada Cynthia. Ya ini saya sendiri. Ya. Ya. Kamu, Riz? Gimana? Ada kabar tentang Roni? Belum, Cynthia. Tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Kamu bisa ketemu dengan aku sekarang. Bisa, bisa. Di mana? Di rumah saya saja. Oke, oke. Tapi saya mandi dulu ya, seolah baru sampai. Oke, makasih ya. Nih, nih. Telefon. Buat Ina, iya dari cowok. Iya, si non. Halo? Halo? Iya, ini Nah. Nah, Sumi Nah. Kita mau ketemu di... Halo? Iya, si non. Telefon udah mati, dikasihin ke saya. Si non mah terlalu janji, ya mah janji terus sama temen-temennya. Kalau ada telepon aja buat Nah. Nggak pernah dikasihin. Nah, kan juga pengen dandan-dandan gitu ke sana. Iya. Ternyata dia sudah ada di Jakarta. Dan dia sudah berhenti dari pekerjaannya tiga bulan yang lalu. Jadi selama ini dia... Kenapa dia nggak hubungin saya? Apa salah saya, Rizwan? Nah, nggak tahu. Dia nggak pernah hubungin gue lagi, padahal gue sahabat kentalnya. Dia sekarang ada di Jakarta. Gue tahu dari saudara gue yang langganan dia. Dia dagang cincin. Dagang batu-batu permata buat bikin giwang dan cincin. Dia dagang cincin. Iya. Dia udah dagang gituan lagi. Dan dia pernah ngalamin gerde. Roni itu aneh. Gue juga nggak ngerti sampai sekarang. Terus kalau menurut aku gue masih bisa ketemu sama Roni, Rizwan. Lo punya fotonya. Lo pasang di koran yang tulis yang gede-gede. Iya, nggak mungkin lah. Kalau dia nyatikan hubungin saya. Minimal telpon. Saya akan cari dia sampai dapat. Kalau lo cari sendiri susah. Kalau lo perlu hubungin preman-preman yang tahu seluk beluk soal gituan. Apa mereka mau? Kalau lo ada duit, gue bisa kenalin sama mereka yang ngerti soal gituan. Saya hampir lupa hari ini ada janji sama kamu ya. Masuk, masuk, masuk. Ada tubas mendadak dari papi. Jadi saya harus selesaikan dulu. Duduk ya. Iya. Naik apa tadi kamu? Naik taksi. Dari rumah? Iya. Sebentar ya, saya selesaikan ini dulu. Iya, oke. No problem. Aku tunggu ya. Udah makan kamu? Udah dong. Kamu sendiri udah makan belum? Udah. Tapi dikit. Gak apa-apa ya, saya selesaikan ini dulu ya. Oke. Santie. Apa? Tolong kamu printkan laporan yang ada di dalam komputer saya. Setelah selesai, tolong memberikan pada bapak ya. Dan kalau bapak tanya, bilang saya sedang keluar. Ada urusan sebentar. Ya? Pak. Ya, saat? Mari, mbak. Pak Kassan. Pak. Ada apa, mbak? Ada apa, mbak? Siapa perempuan yang jalan sama Andre itu? Kalau nggak salah, dia pacaran dengan Andre, pak. Namanya, non-sara. Gue, pak, dia sering datang ke kantor ini, pak. Menemain, dan Andre, pak. Sudah berapa lama dia pacaran? Cukup lama, dia, pak. Keliatannya, dan Andre sama non-sara tuh, wah, cita dan sayang, pak. Buktinya, mereka pacaran, wah, putus-putus, pak. Kalau saya kira, pak, bapak, sedikit lagi, ya, nggak punya lama lagi, pak. Bahannya mantu, nih, pak. Karena, dan Andre, pak, bilang, itu calon istrinya, pak. Maaf ya. Sudah, sudah, sudah. Cukup, pak? Ya, ya, ya. Bisa, pak. Apa sih yang kamu pikirkan, sayang? Hmm, nggak ada apa-apa. Bohong. Masa sih nggak ada yang dipikirin? Melihat kamu bekerja di kantor, dan melihat suasana di perkantoran, aku jadi ingat menghudika. Sudahlah, aku bilang kan ngelepakan semuanya. Aku benar-benar nggak bisa melupakannya, Andre. Aku masih ingat betapa kantor yang sedemikian besar berjalan karena Bang Dika. Dan, kamu nggak bisa merasakan bagaimana aku merasa kesepian karena Bang Dika nggak ada. Aku mengerti, Sar. Tapi, kita kan sudah janji untuk melupakan semuanya. Lagipula, kalau kita tidak bisa melupakan semuanya, setiap langkah yang akan kita lakukan pasti akan dibayangi kesedihan. Dan, kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali bersedih. Ya, ayo dong, Sar. Hari ini kita jalan kan tujuannya untuk melupakan semua. Jadi, sekarang kita mau kemana? Hmm, antarkan saya ke mall untuk beli baju kanisa. Ya, siap, Ma'am. Gitu dong, senyum kan manis. Nggak mau. Ya? Nggak mau. Ayo dong. Ah, nggak mau. Ya, gitu. Oh. Sampai jumpa. Eh, Nandre. Tante. Iya, ayo masuk, yuk. Maaf, Tante. Saya hanya menghantar Sarah saja. Masih ada keperluan lagi. Oh, nggak minum dulu. Terima kasih, Tante. Arisan, Nandre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu belikan semuanya. Sudah, Bu. Beberapa gaun hitam. Bagus. Supaya dia bisa pakai dan dia menjadari kalau Andika sudah meninggal. Tolong, Bu. Jangan terlalu memaksanya. Kanisa sudah banyak menderita. Lebih baik kita pelan-pelan saja menyadarinya. Kamu kira Ibu tega memperlakukan dia seperti itu? Ibu ini bukan musuh dia. Ibu hanya berusaha memperlihatkan sama dia dan sama orang-orang supaya dia itu jangan dibilang orang gila. Tapi, Bu. Diam. Apa kamu tega melihat dia berpakaian seperti itu terus-menerus? Apa ini, Bu? Cepat ganti pakaian kamu. Nanti malam selamatan tiga hari meninggalnya Andika. Ibu tidak mau kamu seperti orang gila dan berpakaian yang tidak pantas. Saya tidak akan mengganti baju saya dengan warna hitam. Saya sedang tidak berduka, Bu. Karena suami saya masih hidup. Kamu sudah keliwatan, Anissa. Ketika Andika mau menikahi kamu secara diam-diam, Ibu maklum. Menutup telinga dari pembicaraan orang-orang. Sekarang Andika sudah tiada. Kamu bersikap seperti ini. Apa kamu tidak malu? Selamatkanlah nama baik keluarga ini. Bersikaplah seperti yang normal. Bu, saya mohon. Jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak saya yakin. Hantikan sandiwara ini, Anissa. Jangan berpura-pura sedih dengan alasan yang tidak jelas. Ganti baju kamu atau Ibu akan memaksa kamu. Bu. Sebentar. Anissa. Jangan membuat kami stres dengan sikap kakak seperti ini. Semua orang tahu kalau Bang Dika sudah meninggal dan bahkan kita sudah menguburnya, kak. Kakak harus menyadari ini dan... Tidak, Sarah. Mas Andika masih hidup. Masih hidup. Kamu jangan berkata seperti itu lagi di depanku atau di depan orang banyak. Kalau saya dengar kamu berkata seperti itu lagi, saya tidak akan mengampuni kamu. Saya berhak berkata apapun. Termasuk berhak menentukan saya perlu pakai baju hitam atau tidak. Saya bisa mengasa kamu. Ganti baju kamu, kak. Tolong jangan takut saya. Jangan tambah beban saya. Jangan tambah kesedihan saya, Bu. Kamu pikir cuma kamu yang bersedih? Cuma kamu yang punya beban? Lalu bagaimana dengan saya, ibunya? Saya juga mengalami hal yang sama, Anissa. Tapi saya bisa mengatasi keadaan. Dan saya tidak mau menambahkan duka cita ini dengan berpura-pura gila seperti kamu. Kamu harus bersikap seperti orang normal. Yang itu hidupan orang masyarakat yang normal. Kalau kamu terus menurut seperti ini, saya akan mengusir kamu. Karena saya tidak mau orang gila tinggal di rumah ini. Marty! Marty! Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati